namun noporo nabi itu tidak mati masih menunggui kita masih mengawal kita sebab itu dalam tafiyyat kita tidak boleh pakai domir wa'ib tapi assalamu alaika pakai alaika, salam untukmu ya rasulullah padahal nabi itu sudah tidak ada karena itu hanya secara setelah hakikatnya nabi masih dihadapan kita jika kita kalau salam assalamu alaika alaika yang mengatasi jika kita berada di nabi ini urusan urusan orang mahjub tapi normalnya karena umatnya tenang assalamu alaika alaika berarti khitab khitab itu dihadapan anda ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh kalau cerita ini cerita unik Nabi Lod itu urus dari Sodom urus dari Putih Sodom nah dari tiang-tiang saat ini dari Zirdan dari Zirdan terus kaum ini itu senang aneh itu homoseks orang lain senang orang lain terus rian itu ada masalah terus senang sejenis mulai nesbi homoseks orang lain sejenis lgbt itu sepoknya tidak ada orang itu bulat sampai menarik rukun jadi orang bulat itu sekolah nah yang penting sampai ini dialogi malaikat malaikat itu tidak ada etika tapi saat itu etika malaikat asal makhluk dari buddha itu karena ada yang aku ngalim sampai aku ngalim kalau ada yang ini buddha itu mesti ngerti dia ketika para malaikat itu matur dari nabi bahwa itu anak saya tidak turut itu anak selesai diskusi tentang busro bilwala itu selesai karena nabi ibrahim senang banget setelah diskusi itu selesai diskusi ganti yang lain berdiskusi busro berita gembira yaitu nabi ibrahim turunan terus diskusinya ekstrim aku ya mampir apa yang ini sodong, ya apa, merusak sodong, nanti malaikat itu sepaket nanti bergekei berita gembira plus merusak tidak ada beban untuk ini malaikat orang kok sesok-sesok berdiskusi terus sampai nabi ibrahim dibantah disitu itu ada hamba Allah yang soleh itu nabi lu kalau sepapapun itu rusak mesti nabi lu juga menolong atas tolong atas sipa orang terus mengandung yang syukur terus aman indonesia ini tidak aman tidak aman tidak aman tidak aman tidak aman kalau tidak rame-rame dan orang lain senang rame-rame kalau TV ada berita rame dia juga senang waneh-aneh orang bayarnya menolong Indonesia rameh misalnya berita tidak seru dia juga tidak seru orang senang jadi ternyata pengeran menurut di karamu senang kalau berita kalau berita orang yang yang akan seru atau yang rontok-rontok menurutnya berasa saya senang dia yang seru aneh-aneh ya terus ini apalah tenang terus atuh liku nakor yang dan piyasalah sumih hatimu minin polulah ilah bagaimana kalau satu kampung itu hanya satu orang mu'min polulah itu pun tidak akan kami siksa polulah malekat jawab polulah malekat jawab malekat jawab Allah meninggalkan untuk umat ini dua rasa aman yang satu sudah pergi suatu saat yang satu tidak akan pergi itu terserah kalian terus apa ya Rasulullah Allah yaitu saya dan istighfar kata Nabi saya dan istighfar yang mengamankan dunia itu satu Nabi dan sekarang secara lahir tentu tidak ada tapi kita harus menggarisbawahi seulang-ulang itu secara lahir karena kita yakin Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kita ini bukan karena mitos atau kultus saya itu sudah tajribek semua ulama mesti pernah kasut zaman saya pikir singgarani mati aku hilangin roh jadi jasad kalau ditinggal roh itu namanya apa mati tapi roh itu maknanya kehidupan lah kalau roh jasad ditinggal roh itu mati kemudian roh ini bisa disifati mati apa enggak enggak roh maknanya kehidupan roh itu maknanya kehidupan namun roh poro nabi itu tidak mati masih menunggui kita masih mengawal kita sebab itu dalam takhiyat kita enggak boleh pakai domir wakib tapi assalamu alaika pakai alaika salam untukmu ya Rasulullah alaika padahal nabi itu sudah enggak ada karena itu hanya secara hakikatnya nabi masih dihadapan kita jika kita kalau salam assalamu alaika alaika yang atasnya jeneng jeneng ya jeneng ya jeneng ya Rasulullah hadirikan di nabi ya segalilah ini kan urusan urusan orang mahjub tapi normalnya karena umatnya tenang ya assalamu alaika betul alaiki tapi kenapa alaika alaika berarti hitab hitab itu dihadapan anda ayuhan nabi warahmatullahi kalau sampai enggak bisa muka syafa ya dilatih secara akidah itu tadi jasad itu mati karena ditinggal roh-roh enggak bisa mati berarti rohnya nabi masih menunggu atau begini cara berpikir anda sekarang keyakinan anda orang mati sahid itu hidup apa mati orang mati sahid orang mati sahid itu apa hidup kalau sekedar mati sahid orang kebanyakan saja masih hidup apalagi rasul itu sahid syuh ketua dari sekian orang yang sahid tentu rasul itu hayun layan sehingga ini penting buat alakoh kita makanya semua berjanji semua nikah di karang ulama itu semuanya pakai denger khidup assalamualaikum khidup 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 itu artinya hadir makanya masyur dalam cerita-cerita ibn khajar al-hitami itu orang yang mengharamkan apa itu apa itu nasib nasib itu ini lagu-laguan yang muci nabi itu kalau sudah hadir sudah isek itu sampai agak-agak nyuget apa itu jenis orang ini juga ada yang do tahu kemudian suatu saat beliau hadir di acara maulid kemudian sepontan dia ikut goyang-goyang juga asik saya tidak tahu pasti ada tabu ini tidak usah bagus so saya terus asik beritanya 5 ada tutorial 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 terakhir terakhir seperti itu namanya terakhir manakah haram tahu padahal anda mengharamkan terus kata saya ibna hadir aslami mulai sekarang saya akan tidak mengharamkan dan saya akan ikut melihat nabi di majlis melakukan itu jadi semenjak itu terus orang cerita ini terus yang rafaham saya bingung ini akhirnya saya rafaham saya saya juga jagat keda-keda terus orang faham itu jadi pertama saya faham saya 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 sekarang ada ketambahan era saya tali ada simtudurur dulu yang paling terkenal ya tiba berjanji saya itu apal tiba berjanji bukan karena seneng tiba saya seneng ilmiahnya kalau saya mulai pertama itu seneng ya seneng ilmiahnya sekarang mulai belajar simtudurur tapi dulu saya seneng ilmiahnya ilmiahnya artinya begini ya itu tadi misalnya saman baca walanal wakla wakhoifungina fa'alaman hadha wakun zakunil sebuti 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 jadi orang-orang dulu itu usul sampai tanah yang sebuti 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 dibantik bareng nah rifu kenal kita al-batkha yang tanah badkha tanah badkha itu tanah yang seputar Mekah yang sering diinjak Rasulullah itu orang karena ini badkha amekah nah rifu kenal kita al-batkha yang tanah badkha tidak rifulan ya kenal tanah badkha yang kita jadi orang dulu saking usulnya kita kenal tanah tanah ini tanah tanah itu pun kenal kita orang dulu itu usul semua sehingga kalau sujud dia tahu betul bumi ini menangis ketika ada sujud 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 betar karena dia ngomongan di bumi kok coba sujud teman teman ini berkata berkata bumi berkata berkata dengan alam sampai alifah mana akrab gunung sofa kenal lagu kenal akrab apa itu anak kita dulu orang itu usul semua kita punya bapak terbaik kita punya bapak terbaik kita punya berkata nanti nanti kita paham bulan terang itu kita kita butuh habib anis habib alwi yang surya surya nabi walana khairul anami abu wali yul murtado has mula nabi habib wala waila sipo ini nanta sipo nasabah ma bibit nanti waila sipo ini lan maring khasan hussein nanta sipo berintisap gitu nanti moj lakir kok masalah itu aneh tapi rasanya iman yang merah melak 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 ini kalau mau lakir selalu orang yang benar maksudnya yang habib terus waila sipo ini nanti mokok ini maksud ini waila sipo ini nanti khasan hussein misalnya yang ngomong rukhin paham ini kan baru kaya paham mong rap protes jadi baru kaya paham Baru kaya rafaham, bang Saya cari gimana nih, gimana nih Eh, mustofa gimana nih Waila sifto ini lanmaring sayyid Hasan Hussein Nanta sifu inti sabso bukito Jadi nasab kita dok Hasab itu sayang Hah, mau sabukin Sini bang, pirungnya bang Waila sifto ini nanta sifu nasabam mafihi mintahoni Tapi dalam tradisi ulama Nah, itu doleh Tentu yang inti sabnya para khab gaib Inti sab nasab dan inti sab ilmu Kalau kita hanya inti sab ilmu Enak dua ilmu Nah, orangnya inti sab akhwa Karena Nabi zaman ketika itu memang dua kali Kulu nasab bin wasabah bin Ungkotiun yaumal qiyamah Illa nasabi wasabah Tentu yang nasab asli ya para khab gaib Nah, para kiai, para itu nasab sebab Nasab sebab adalah ulama warosatul Amin ya Sehingga nasab itu ada nasab gen Ada nasab Tentu yang sempurna ya Yang dua-duanya Kayak saya Muhammad, Habib, Zain Ya alim, ya habib Jadi kan dapat dua Wah, itu sebuah banter narapopo Menik wailah siftoi Ninan ta sifu Pahamnya yaum, jadi tidak tibaan pas pulang Tentu yang terserah Jadi rosa banter-banter Utau woy banter tapi roma nane Itu boleh, perkara nane Karena roma nane itu Wailah siftoi Ninan ta sifu Nasab amabihimin Mereka misalnya walana khoirul anami abu Walana lani itu kedua kita khoirul anami Utawi abik-abik imun Ya aku abun sudah dibakar Mereka rosa-rotaan itu Tapi kita pun karena umatnya Nabi Ya dihaku bagian semua Nabi Tapi liwat Sebab Sebab ku bisa ilmu, bisa berilaku, bisa uswatu Ini penting Dengan tradisi seperti itu Kita tidak akan mengatakan lagi itu meninggal Sebab itu kita masih bilang Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ayuhan Nabi Muhammad Warahmatullahi Wabarakatuh Masa ini uang ibu sedhu ra'ilin Ini ra'ilin Sholat muni alaikum ya tenang Lu kadang ya janggal Sholatnya akan kuwek usuh aku Perkara ini ku hawa haras Mulanya sholatnya ulama Bisa sampai sholat Tempat yang saya hukum Bu habis nanti Ya sampai aku yang ngakih Tapi dibuji akih Kalau aku benar dibuji Tapi nakih sholatnya Yang aku tradisi ini ulama Ini ku roh tenan Assalamualaikum Ayuhan Nabi Muhammad Warahmatullahi Wabarakatuh Ini penting Karena nabi berkali-kali Ngentikan zaman saya sukang Ada sahabat khawatir Kalau suatu saat nabi pergi Maksudnya pergi meninggalkan sahabat Jawabin nabi itu ringan Dan asyik jawabin beliau Pakai riwayat yang gampang saja Kamu jangan khawatir Kalau suatu saat saya meninggal Malah enak Kok sakit ya Rasulullah Iya murga aku malah Sejer pengirah Terus nabi ngentikan Ini kalau riwayat nabi Maksudnya Hayati khairullahum Wamamati ya khairun rakum Ada dia yang membaca Wawafati ya khairun rakum Aku nak urih Iku ya apik kamu Nah aku mati Ya apik kamu Ammah hayati Fali asunnalakum asunnan Nah aku je urih Berarti saya bisa mentradisikan Sekian sunnah Senekian perilaku yang baik Kamu bisa mencontoh Wawamamamati Dan aku mati Aku jejer pengirah Ketika aku jejer pengirah Aku itu Kamu itu Amal-amal kamu itu Diperlihatkan ke saya Ketika saya menemukan Perilaku kamu itu Baik Maka Dan ketika saya menemukan Perilaku kamu Kamu itu jelek Saya akan memintakan Ampun Sama Allah Lalu ini juga gede Karena orang ulama Kok jarang istighfar Asal ulama Ewa Mergo kita Aku wistih istighfar Kanjina Nabi Muhammad Sallallahu Waduh Dan aku Luwe mandi Timbang istighfar Mergo nabi Kena khitab Wastau Firli Lambika Walil Muminina Walmuminina Muhammad Kena istighfar Kena sepura Kena rumah Lalu Sama anak istighfar Tidak usah tenangan Maksudnya Maksudnya Diasa Mergo Maksudnya Sebiasa Ini lho Kena terus Nangis Kena istighfar Paling mandi Sombong Kena mandi Maksudnya Terhadir Astagfirullah Lagi Maksudnya Tapi Rasa Berlebiah Mergo Maksudnya Ngalak Juga Istighfar Kanjim Carak Kula Maksudnya Kena Kena Maksudnya Paling Bener Wangisan Istighfar Kaya 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 Kena Istighfar Kanjina Maksudnya Sombong Tapi Nabi Madhap Kula Sama Berarti Madhap Perang Sombong Urusan Rasul Ketapa Kita Ini Masih Dibandu Rasulullah Sallallahu Ketapa Ketapa Istighfar Sering Nangis Tapi Ketapa Tengkona Bukan Sakit Orang Ketapa Ketapa Nabi Nabi Yang paling Sayang Dan Nabi Itu Engkau Suruh Istighfar Dan Istighfar Nabi Pasti Engkau Teri Matron Ketapa Nabi Sidiq 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 ibarah tenang but76 kita itu maksudnya orang-orang ternang tapi tidak bisa mengajar lantai lantai kita yang diam dengan istighfar tidak beropo dan bertemu istighf faktor berlawanan beri ini pulang kita itu siap karena aku terus terus kue pantas-pantesin nambai nambai raksa akan ada nambai terus kuduyakin karena kita masih didelumalan nah sekarang kalau hake kote nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu makanya nabi sekarang tidak ada kalau hake kote tetap ada dan mandu kita berarti kita hakekannya sekarang pun masih punya dua aman, ditunggui nabi dan kita masih mau istirahat karena ini sangat karena ini juga gemang nyalakan ulama yang rapati sering istirahat, jangan-jangan itu saking yakin, istirahatnya kan jadi juga gemang di tradisi seudan di ulama nah, sebutannya nanti mau tukang seudan yang bumbun rokok jadi ulama itu mulai disini sekarang ulama itu juga biasa istighfah paling istilah kekisah itu mah biasa kalau orang berlupa istighfah kekisah buatan-antan buatan-antan terrool terrool Terima kasih.